Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A54 Jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya Dulu pernah kita bikinkan tutorial cara menghapus kunci layar yang lupa pada OPPO A54 menggunakan tool gratisan Tadi aku sudah coba sebetulnya pada OPPO A54 ini Aku coba untuk menghubungkan handphone ini ke komputer Aku coba untuk eksekusi menggunakan tool gratisan Tapi ternyata tidak bisa Dulu kita bikin tutorial untuk menghapus kunci layar pada OPPO A54 dengan versi Android 10 Dan ternyata setelah kita cek versi Android OPPO A54 yang kita pegang ini Sudah menggunakan Android versi 11 Tadi kita coba menggunakan MTK GSM Sulteng Tool Handphone ini tidak terbaca pada toolnya Apa mungkin karena Androidnya sudah versi 11 Sehingga keamanannya meningkat Dulu memang pernah kita gunakan MTK GSM Sulteng Tool Kemudian kita gunakan juga SP Flash Tool Kemudian beberapa tool gratis lainnya seperti TFT Dan juga ada MTK Meta Utility dari Movadal Dan ternyata tadi kita coba juga gagal semua Bagi teman-teman yang mau eksekusi OPPO A54 dengan versi Android 10 Tutorialnya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini Silahkan di klik menggunakan tool gratisan Namun terlepas dari handphone ini gagal kita eksekusi menggunakan tool gratisan Ternyata OPPO A54 dengan versi Android 11 Yang mengalami kasus lupa kunci layar Bisa kita format melalui recovery mode Kita matikan dulu handphonenya Kemudian saat handphone mati Kita tekan tombol volume bawah Dan tombol power Kita tekan dan tahan kedua tombol ini Sampai muncul logo OPPO di layarnya Kemudian lepaskan kedua tombol Setelah melihat tulisan recovery mode Di pojok kiri bawah layar handphone ini Lalu tinggal kita tunggu saja Sampai handphone masuk ke recovery mode Kira-kira sekitar 20 detik Kemudian akan muncul tampilan pilih bahasa Langsung saja kita pilih English Kemudian di sini kita pilih menu WIPER data Kemudian kita pilih menu format data Dan perhatikan kita diminta untuk memasukkan verifikasi kode Yaitu 4 angka yang paling belakang ini Untuk angkanya bisa beda-beda Kebetulan di sini muncul 0106 Tinggal kita ikuti saja angka yang muncul Kemudian muncul notifikasi format data Langsung saja kita pilih menu format Dan perhatikan ada proses wiping Please wait Do not perform any other operation Kita tunggu sebentar Sampai proses wipe datanya selesai Kalau sudah muncul tulisan WIPER successfully Berarti sudah selesai Langsung kita pilih menu OK saja Maka handphone akan otomatis restart Kemudian kita letakkan handphonenya Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Bagi teman-teman yang mendapati kasus OPPO A54 Ternyata lupa kunci layarnya Dan tidak bisa dieksekusi menggunakan tool gratisan Baik itu sudah menggunakan Lib USB untuk memfilternya Tapi ternyata handphone tetap tidak terbaca oleh tool gratisan tersebut Silahkan di cek dulu versi Androidnya Mungkin sudah Android 11 Dan kebanyakan untuk kasus OPPO dengan versi Android 11 Bisa dilakukan format data via recovery mode seperti ini Oke untuk OPPO A54 ini sudah selesai proses loadingnya Tinggal kita setup sampai ke tampilan menu saja Karena untuk versi keamanan terbaru Yaitu versi Android 11 Sudah tidak bisa kita bypass langsung masuk ke tampilan menu Menggunakan spesial kode bintang pagar 813 pagar Jadi harus kita setup dulu Pilih bahasa Kemudian pilih wilayah Kemudian kita lanjutkan Berikan centang di bagian saya telah membaca Kemudian berikutnya Dan di bagian wifi ini kita coba lewati dulu Namun ternyata tidak bisa Jadi kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet Pada saat setupnya Kemungkinan handphone ini terkena proteksi akun Google Ini dia sudah kita hubungkan handphone ke jaringan internet Baru setelah handphone terhubung ke jaringan internet Bisa kita lanjutkan setupnya Kita akan lihat hasilnya nanti Di sini masih ada loading memeriksa update Proses ini mungkin perlu beberapa waktu Mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 menit Untuk proses loadingnya Kemungkinan handphone ini terkunci akun Google Jika kita nanti ingat akun Googlenya Maka tinggal kita verifikasikan saja Kita loginkan akun Google Yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Kemudian lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu Dan ini dia ada halaman Salin aplikasi dan data Kita pilih jangan salin saja Kemudian ada tampilan loading lagi Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai Biasanya setelah halaman ini Kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya Yang jelas kita tidak tahu Karena memang kasus awal dari handphone ini adalah lupa kunci layarnya Bisa kita pilih menu X di pojok kiri atas Kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda Ini dia jika kita lupa akun Googlenya Maka akan kita bypass saja akun Googlenya Untuk tutorial cara bypass akun Google pada OPPO A54 Silahkan teman-teman simak tutorialnya Sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini Untuk sementara sampai disini dulu videonya Mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan Wassalamualaikum dan mantab jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh